hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel jendela 98 ya teman-teman nah jadi buat kalian yang masih belum berhasil login di video saya sebelumnya udah mengikuti cara-cara yang video-video sebelumnya itu nah disini karena loadingnya masih lama ya teman-teman masih muter-muter aja nggak berhenti-berhenti disini aku udah ada solusi terbarunya ya teman-teman dan yang lebih mengembirakannya lagi disini tanpa menghapus data layanan Google Play nya ya Nah tetapi sebelum kita lanjut ke caranya jangan lupa kalian tekan tombol like subscribe dan berikan comment kalian tentang video ini ya untuk langkah yang pertama sini kita masuk dulu ke aplikasi Alec motion nya ya Nah di sini kalian harus pastikan terlebih dulu kalian sudah menggunakan Alec motion versi 4.2 ke atas ya teman-teman Oke jika sudah kalian sudah menggunakan empat yang titik dua tadi ya untuk Alec motion nya disini teman-teman bisa ke Playstore terlebih dahulu kemudian disini kalian bisa ketik aja di kolom pencarian ini dengan kata kunci dua sepas ya kalian simak aja video ini sampai selesai ya biar kalian enggak gagal paham nah seperti ini kalian bisa download aja terlebih dahulu jika sudah kalian tinggal klik aja yang buka ini kemudian kalau sudah seperti ini klik aja klik aja yang mulai ini kemudian kalian bisa pilih yang izinkan nah disini kalian tinggal centang aja yang Alec motion ini kemudian bisa pilih yang klon ini sudah seperti ini kalian tinggal klik lagi aturan yang Alec motion nya nah kalau udah seperti ini ketatuan tinggal klik aja yang mulai ini lalu kalian bisa klik lagi yang icon orang di pojokan atas nah disini kalian bisa klik aja yang masuk seperti biasa ya Nah oke disampai di tahap ini ya turun kalian bisa pilih yang paling atas ini ya login dengan email untuk sementara saja ya teman-teman disini kita harus login menggunakan email terlebih dahulu ya lalu kalian bisa ketikkan aja disini untuk email kalian atau kalian isi ya sesuai dengan email yang ingin kalian gunakan nah jika udah kalian tinggal klik aja yang berikutnya ini nah jika udah ada tanda centang seperti ini teman-teman bisa kembali lalu kalian buka aplikasi Gmail kalian kemudian tonon bisa refresh aja dengan cara menekan kebawah seperti ini ya nah jika sudah sini ada pesan yang dikirimkan Alec motion tadi kalian tinggal klik aja langsung kalian buka ya nah jika sudah teman-teman bisa klik yang login ke Alec kreatif ini oke disini otomatis kita akan diarahkan ke Alec motion yang pertama ya teman-teman yang bukan dari aplikasi dualspace nya ini nah kita tunggu aja untuk loadingnya ini ya nah jika diminta kalian untuk mengisi email nya lagi kalian tinggal isi aja seperti yang di awal tadi ya persis yang email yang kalian gunakan di awal tadi nah jika sudah kalian isi kalian tinggal klik klik aja yang berikutnya lagi nah disini otomatis kita sudah berhasil login ke Alec motion yang bukan yang ada di dualspace nya ya Nah misalkan disini kalian pengen hapus untuk aplikasi dualspace nya ini teman-teman ini udah nggak masalah nah kalian tinggal buka aja lagi untuk aplikasi Alec motion nya tadi kemudian kalian bisa cek yang di bagian login ini ya Nah disini udah otomatis login ya teman-teman kalau misalkan kalian pun ingin login menggunakan Facebook disini juga bisa ya teman-teman kalian tinggal kembali aja klik aja yang tanda panah ke kanan yang kecil ini ya yang paling pojok lalu kalian bisa pilih yang keluar ini lalu kan klik aja lagi yang masuk nah disini loginnya udah nggak lama lagi ya teman-teman lalu kalian tinggal klik aja yang login dengan Facebook dan disini sudah berhasil ya teman-teman jadi segini aja untuk cara dan tutorial kali ini semoga saja punya kalian juga bisa berhasil Oke untuk tutorialnya segini dulu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh